Halo semuanya kembali lagi bersama saya kuciki gaming di video kali ini saya ingin memberitahu build serta emblem dari hero kimi ya Nah ini mesmen tapi berbentuk mage ya dan demiknya luar biasa apalagi sudah live game ya Nah tidak usah lama-lama langsung saja kita lihat ya Nah disini kita akan menggunakan emblem mage ya karena dia demik terbesar adalah mage karena kimi sama seperti mesmen lainnya membutuhkan moment speed jadi kita yaitu naikin moment speed yaitu agility sampai mentok nah disini karena dia ingin tambah sakit makanya kita menambahkan magical penetration jadi kita naikin observation yaitu magical penetration sampai mentok nah disini sudah sakit yang belumnya ditambah kalian naikin Thailand ya misteri sob Kenapa tidak yang tengah padahal dia tidak menggunakan mana ya beda ama yang lain ini kini menggunakan energi namanya nah disini biar kita bisa membeli cepat beli item lah ya biar tambah sakit makanya kita menggunakan telan namanya misteri misteri sob ya tidak usah namanya magic worship seperti itu nah ini untuk emblemnya selanjutnya untuk battle spell untuk battle spell di sini kimi ada yang janggar ya janggar pasti retribution nah disini kalian bisa menggunakan sprint untuk bitlaner ataupun godlaner bebas lah ya kayak kimi itu bisa dimana saja jadi bisa sprint flicker atau puri V seperti itu bebas tergantung hero dan lawannya seperti itu nah disini selanjutnya untuk buit nah di buit disini kita menggunakan yang atas ya yaitu sustained DPS nah disini kita menggunakan retri biru ya jadi untuk biar dia slow dan kita kita bisa hit free hit lah ya nama itu gunanya ya jadi es Hunter namanya Nah selanjutnya kita membeli arkan abut ya jadi Magical penetrationnya tambah sakit Nah untuk ekip yang pertama disini kita beli namanya glowing when Kenapa tidak langsung es Queen karena kalau es Queen DMK tidak sakit ya Nah ini lagi di bab mungkin ya glowing yang oleh mutun jadi DMK tambah sakit ya apalagi dipakai kimi bah pokoknya mantap ya Nah selanjutnya baru langsung kalian beli es Queen ya Nah ini gunanya biar musuhnya tambah slow jadi lebih enak free hitnya nah dua ekip ini aja sudah sakit kimi itu ya apalagi ditambah slow jadi lebih enak lah menggunakan kimi nah ditambah dengan jenis when Nah disini kita bisa memberikan DMK tambah sakit karena ini mengurangi magic defense musuh ya lumayan ya Nah selanjutnya baru kalian beli Holy Crystal nah ini udah sakit banget ya Nah yang terakhir terakhir kalian bisa membeli membeli defense glove atau bisa membeli immortality ya tergantung Hai late game atau tidak seperti itu kalau immortal abis kalian bisa membeli defense glove nah disini langsung saja kita tes buat ya tes buat DMK dari Hai ekip yang saya share ini ya dengan dibandingkan dengan ekip yang lainnya nah disini kita akan tes DMK tes DMK menggunakan skill 1 karena DMK terbesar kimi adalah skill 1 ya jadi bukan physical attack nah selanjutnya kita akan coba misalkan menggunakan yang namanya jenis when nah ini DMK hasilkan berapa dari skill 1 jadi kita habisin energinya ya itulah DMK yang dihasilkan oleh kini dari ekip itu nah disini kita langsung coba menggunakan jenis when ya berapa DMK yang dihasilkan Hai 2690 lumayan ya lumayan sakit Nah selanjutnya kita akan ganti dan rubah misalkan ke Federhoff even nah ini juga sebenarnya bagus ya Nah kita akan tes DMK lagi menggunakan Federhoff even berapa DMK yang yang dihasilkan yang dihasilkan Hai ternyata tidak waktu untuk kimi ya karena DMK cuma 1900 berarti tidak cocok untuk kimi nah selanjutnya kita akan coba nah misalnya Holy Kristal awal-awal gimana DMK yang dihasilkan dari Holy Kristal Nah kita akan lihat berapa DMK yang dihasilkan 2626 berarti lebih bagus jenis when ya dibanding Holy Kristal Nah coba kita menggunakan es Queen ya es Queen berapa DMK yang dihasilkan dari es Queen ya Nah ini kita penuhin mana dulu energi ya maksudnya nah berapa DMK yang dihasilkan kita akan lihat Hai 2100 DMK malah tidak terasa ya walaupun punya efek doang nah disini kita akan coba lagi namanya lightning trancion berapa DMK yang dihasilkan dari ekop ini nah disini kita kisip energi lagi Nah kita akan tes berapa DMK yang dihasilkan 2300 berarti tidak worth it ya Nah selanjutnya kita mencoba glowing wendah harganya pun murah hanya 1980 karena kita mendapatkan diskon dari telan tadi Nah disini kita akan akan coba DMK yang dihasilkan dari glowing wendah Nah kita akan lihat lihat Hai DMK nya hampir 6000 lah ya dia kena bun juga atau kebakar lah ya mungkin 7000 sampai 8000 ya Nah ini makanya lebih sakit makanya awal-awal kalian beli ini ya Nah selanjutnya kita langsung coba ekip ekip kedua ya ekip gua memang lebih sakit yang lain tapi kita butuh slow ya karena dia tidak ada stun ya gini itu jadi kita membeli es Queen nah disini kita akan coba dari DMK es Queen dan glowy apa glowing wendah nah berapa DMK yang dihasilkan Hai 6900 lumayan sakit ya eh mantap banget ya Coba tadi kita menggunakan glowing wendah dulu ya kayaknya tadi salah kali ya salah DMK nah disini kita akan coba lagi berapa DMK yang dihasilkan Oh 6500-an 7000 lah 7500 nah di combo dengan es Queen dua ekip ini aja sudah sakit Nah kita akan coba di ekip ketiga ya antara Holy Crystal apa jenis one yang lebih worth it di beli ekip ketiga Nah disini kita beli Holy Crystal dulu ya Nah kita akan tes DMK lagi ganti berapa DMK yang dihasilkan 8200 Wah kenabun ya jadi 10.000 lah ya 10.000 nah disini kita akan ganti dan ganti dengan jenis one hasil kita isi mana dulu energi ya Nah kita akan coba tes DMK berapa DMK yang dihasilkan Hai nah Hai 9300nya kita ulangi lagi kita ulangi ini kayaknya ngebak ya oleh Crystal ya atau tadi saya kena basic attack nah ini 9300 kita akan coba lagi berapa DMK yang dihasilkan 9200 berarti emang tadi kena kena basic attack ya jadi lebih bagusan menggunakan jenis one ya jenis one lebih sakit DMK ya Nah tiga ekip ini aja sudah terasa sakit Nah kita akan lihat lagi lihat basic Magic Defender berkurang ya Nah 9300 ya Nah lebih sakit ini ya selanjutnya kalian beli oleh kristal lalu defense left nah disini kita akan tes DMK menggunakan full ekip ini ya berapa DMK yang dihasilkan dari full ekip ini nah kita akan lihat Hai Wah lumayan sakit ya 23.000 ya lihat dua bar berkurang pada ini banyak akbat darahnya berarti ekip ini worth it ya buat Kimi jadi enak ya tiga kalian ganti aja antara defense left dengan immortality seperti itu atau kalau ini udah habis kalian bisa menggunakan winter truncheon seperti itu ya Nah disini sangat berguna tapi kalau kalian pakai ini DMK tidak terlalu sakit ya karena dia cuma mengambil freshnya doang seperti itulah jadi beku seperti itu Nah disini saya ingin memberitahu skill-skill dari Kimi ya bagi yang belum tahu saja Hai Nah disini saya ingin memberitahu skill-skill dari Kimi ya Mungkin sudah banyaknya tahu ya jadi skill satunya itu kayak menembaki peluru gede lah ya dan itu dia menggunakan Magic Demek nah sedangkan kalau skill biasa ini baru attack ya tapi attack itu jarang buat Kimi ya beda amain dulu ya dulu dia full attack jadi sekali attack tuh sakit tapi bisa dibatalkan bisa dikalahkan dengan yang namanya adalah ini ya Blade Armor jadi Kimi yang mati duluan ya kalau musuhnya menggunakan Blade Armor yang makanya sekarang Kimi adalah Kimi Magic seperti itu Nah untuk skill yang berduanya disini dia seperti mundur lah ya mundur nah disini kita akan coba dan ini memberikan DMG kepada musuh serta musuh pun kena slow ya seperti itu kalau dia kena seperti ini di slow musuhnya seperti itu 40% sedangkan putihnya disini dia menembak ya ngekes ngekes seperti ini kalau bisa kalian ke sampai merah baru lempar seperti itu tapi kalau kalian cuma asal lempar DMG tidak terasa Nah disini ini kita akan coba ya antar perbedaan di casting ama langsung tembak nah disini kita langsung nembak nah cuma 3331 sedangkan kalau di casting kita akan coba kita tahan ya skill utinya jadi kalau bisa sampai merah baru kalian lempar nah disini apa merah baru kalian lempar nah 607 ya itulah bedanya jadi usahakan sampai merah dulu baru kalian tembak ya seperti itu nah disini kalian juga skill2 nya bisa memulihkan energi ya energi seperti ini nah seperti itu tapi orang-orang banyakan ketika kalian naikin level seperti ini misalnya Max level ya Nah pasti kebanyakan naikin skill2 ya jadi dia mengutamakan skillnya dulu tapi kalau saya beda saya naikin skill1 dulu biar DMG kimi tambah sakit jadi kita main jarak saja seperti itu kalau habis ya udah kabur aja nggak usah basic attack ya karena kalau kalian basic attack DMG tidak terasa malah kalian bisa dibantai musuh seperti itu jadi kalian mainin skill2 saja terus seperti itu kalau habis baru kalian skill skill1 mainin skill1 kalau habis baru skill2 seperti itu cuma nambahin sedikit tidak apa-apa ya Nah ini gunanya skill2 nya buat kabur jadi awal-awal kalian farming terus saja sampai jadi ya karena let game itu kimi sangat sakit nah mungkin sudah banyak yang tahu tentang kimi lah ya nah cukup sekian video dari ini bye